Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulullah. Wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi'isan ilai yawmiddin. Amma ba'at. Alhamdulillah kita masuk di pembahasan hari ini. Jenis yang kedua dari isim yang dirofa. Jenis yang kedua dari isim yang dirofa. Yaitu pembahasan na'ibul fa'il. Pengganti dari fa'il. Ini kedua kali kita dengar pembahasan ini. Qalal mu'alif rahimahullahu ta'ala na'ibul fa'ili. Pengganti dari fa'il. Qalal musannifu rahimahullah. Babul maf'ulilladhi lam yusamma fa'iluhum. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Itu penamaan dari penulis. Ibn A'jurum panjang. Wahual ismul marfu'u. Dan dia adalah isim yang marfu'u. Berarti sama dengan fa'il kan? Isim marfu'u. Sama dengan fa'il. Alladhi liyang lam yuskar. Yang tidak disebutkan. Yuskar. Tidak disebutkan. Ma'ahu bersamanya fa'iluhu. Jadi dia adalah isim marfu'u. Yang tidak disebutkan fa'ilnya. Kan kalau ada fa'il berarti pasti tidak ada na'ibul. Fa'il. Iya. Sekarang berarti apa bedanya? Karena kan dia sama-sama isim. Sama-sama marfu. Hanya saja tidak disebutkan fa'ilnya. Sehingga yang ada apa? Na'ibul fa'il. Iya kalau itu belum kita bisa bedakan. Mana fa'il, mana na'ibul fa'il. Apa yang membuat kita bisa bedakan. Dan bisa langsung katakan ini fa'il. Ini na'ibul fa'il. Setelahnya ini. Ciri-cirinya terkait dengan fi'ilnya. Kalau di buku dasar sebelumnya. Saya langsung bilang. Terletak setelah fi'il. Majuhun. Kalau ini belum tidak bilang begitu. Tapi belum sampaikan terkait dengan perubahan fi'ilnya. Fa'ingkanal fi'ilu madiyah. Jika na'ibul fa'il ya. Jika fi'ilnya adalah madiyah. Duma awaluhu wa kusiru ma'kobla akhirnya. Di duma awalnya. Dan di kasro apa yang sebelum akhirnya. Yaitu fi'il ma'juhul ma' madiyah. Iya. Kalau fi'il madiyah. Duma awal. Kasro sebelum akhir. Misalnya kataba jadi apa? Doroba. Kotala. Jalasa. Itu langsung fi'ilnya ma'juhul. Kalau ada fi'il ma'juhul. Maka setelahnya siapa? Na'ibul fa'il. Bukan fa'il. Bukan fa'il. Wa'ingkana mudori'an. Kalau dia fi'il mudori. Duma awaluhu wa futiyah ma'kobla akhirnya. Duma awalnya. Dan di fathah. Apa yang sebelum akhirnya. Jadi sama-sama duma awal. Tapi bedanya kalau madiyah. Kasro sebelum akhir. Kalau mudori. Fathah sebelum akhir. Tentunya ini urusannya sorob. Kan di sorob sudah dibagi dua kan. Fi'il dilihat dari. Butuh atau tidaknya kepada fa'il. Dia terbagi dua. Ada fi'il ma'lum. Dan ada fi'il. Majuhul. Ko'edah majuhulnya sudah dikasih. Antum sudah kasih. Ya di sorob. Lebih luas daripada di nahu. Ini jelas sekali. Artinya penulis ingin menyampaikan kepada antum. Bahwa. Itu namanya na'ibul fa'il. Terletak setelah fi'il majuhul. Itu intinya. Itu intinya. Ya. Bahwa na'ibul fa'il itu terletak setelah fi'il apa? Majuhul. Makanya belum sebutkan perubahannya. Perubahan fi'ilnya. Dari maklum ke majuhul. Jelas ya? Jelas ini? Baik. Kata beliau rahmahullah ta'ala asyarhu. Ba'adaan faragul musonifu. Setelah penulis farago selesai. Minal fa'ili. Dari fa'il. Syaro'a belau mulai. Syaro'a mulai. Fin na'ibi adil fa'ili. Dalam na'ib fa'il. Li'anna hukmahu kahukmil fa'ili. Karena hukumnya seperti hukumnya fa'il. Sama. Fi wujuhin kathiratin. Dalam wujuh sisi. Kathirah yang banyak. Artinya dalam banyak sisi. Begitu kalau di bahasa kita. Dalam banyak sisi. Cuman. Disini kalau dalam bahasa Arab. Wujuh baru kathirah. Sisi yang banyak. Na'at man'ud. Dalam banyak sisi. Wasammahu. Wasammahu. Dan dia namakan. Dia namakan itu penulis. Al-ma'ulal ladhi. Lam yusamma fa'iluhu. Dia namakan dengan ma'ul. Yang tidak disebutkan fa'ilnya. Dia namakan dengan. Ma'ul. Yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ay. Lam yudhkar ma'ahu. Yaitu. Ay. Yaitu. Lam tidak yudhkar disebutkan ma'ahu bersamanya. Fa'iluhu fa'ilnya. Li kiamihi ma'ko ma'hu. Karena. Mendudukinya. Kedudukannya. Maksudnya karena dia. Huihi hi. Karena dia. Kiam. Menduduki. Ma'ko ma'hu. Kedudukannya. Jadi. Kapan ada fa'il. Pasti tidak ada na'ibul fa'il. Tapi ketika ada na'ibul fa'il. Pasti tidak ada fa'il. Jelas ini kan. Jelas ya. Ketika antum bilang. Doroba zaydun. Berarti fa'il. Tapi ketika antum bilang. Duriba zaydun. Berarti apa zaydun? Na'ibul fa'il. Tidak mungkin fa'il. Tidak mungkin. Karena kalau ada fa'il. Pasti tidak ada na'ibul fa'il. Tapi kalau ada na'ibul fa'il. Pasti tidak ada fa'il. Taham kan? Cara membedakannya. Di fi'ilnya. Itu cara pokok. Untuk membedakan ini fa'il atau na'ibul fa'il. Di mana? Fi'il. Itu yang paling pokok. Kalau. Gundul. Ya. Itu masalah. Ya. Itu. Masalah nanti. Jadi. Ketika ada kata seperti ini. Zayd. Ini zayd sebagai apa? Sama-sama dibaca domah. Pertanyaan zayd sebagai apa? Lihat fi'ilnya. Kalau fi'ilnya ma'lum. Ya. Doroba. Berarti ini adalah siapa? Hmm? Fa'il. Kan begitu? Tapi kalau fi'ilnya adalah ma'juhul yaitu duribak. Berarti ini siapa? Hmm? Siapa? Naib. Fa'il. Jelas ini? Jelas langsung dibedakan. Jadi untuk membedakannya itu di sini. Di fi'ilnya. Jelas kan? Ini hubungannya dengan sorob. Inilah hubungannya dengan sorob. Karena pembahasan di sorob. Pembagian fi'il ma'lum majuhul menentukan ini jumlah. Susunan. Ya kan? Dan artinya beda kan? Itu secara arti beda. Zayd memukul. Zayd dipukul. Karena kalau majuhul kan awalnya apa? Di. Jadi pas artinya. Zayd memukul. Zayd dipukul. Beda artinya fa'il sama na'ibul? Fa'il. Dipukul. Memukul. Berarti ini pelaku. Ini dikenai pekerjaan. Dipukul. Berarti dia yang dipukul. Paham bedanya kan? Iya. Nah ini yang beliau katakan. Ini paling pokok. Ini yang paling pokok. Kata beliau berikutnya. Wa na'ibul fa'ili dan na'ib fa'il. Ta'ribuhu pengertiannya. Wa'l-ismul marfu'u. Dia adalah isim yang marfu'u. Alladhi yang lam yudhkar tidak disebutkan. Ma'ahu bersamanya fa'iluhu fa'ilnya. Misalu qawlin qaw, misaluhu qawlun nabiyyi. Contohnya adalah sabda nabi sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sallama. Bunial islamu ala khomsin. Lihat itu. Bunial islam. Bunia. Fila apa itu? Maklum atau majuhul? Majuhul. Kalau majuhul ancang-ancang setelanya. Pasti siapa? Na'ib fa'il. Berarti al-islamu. Kan na'ibul fa'il hukumnya isim marfu. Jadi al-islamu na'ib fa'il. Artinya islam dibangun. Didi. Islam dibangun. Ala khomsin. Di atas lima? Pondasi. I'robuhu berarti irobnya. Contoh irobnya. Bunia fi'il madi mugoyiru sigo. Masya Allah. Irobnya. Bunia fi'il madi mugoyiru yang diubah. Fi'il madi yang diubah sigo. Bentuknya. Karena kan dari bana menjadi apa? Bunia. Dari fi'il ma'lu menjadi fi'il majuhul. Berarti dia fi'il madi yang diubah bentuknya. Mugoyir diubah. Mugoyar yang diubah. Sigo bentuknya. Al-islamu na'ibu fa'ilin marfu'un. Sementara islamu adalah na'ib fa'il. Hukumnya apa? Marfu. Na'ib fa'il marfu. Jelas ya? Asluhu asalnya. Sebelum dijadikan fi'il majuhul. Banallahul islama. Itu asalnya. Banallahul. Fi'il maklumnya itu. Bana. Bana. Fi'il nakis. Fi'il apa? Nakis. Bana. Banallahul. Apa Allahul? Fa'il. Kalau fi'ilnya maklum fa'il. Banallahul. Al-islamah. Kalau islamah sebagai apa? Makulun bi. Inilah tadi dibilang. Na'ibul fa'il itu asalnya adalah makulun bi. Yang diubah. Fahudifat fa'ilu. Maka dihilangkan fa'ilnya. Wahulabdul jalalati. Yaitu labdul jalala. Allah. Lil'ilmi bihi. Karena sudah diketahui tentangnya. Namanya bunyal islam. Islam dibangun. Pasti yang membangunnya siapa? Allah. Karena islam Allah. Yang mewahyukan. Kepada nabi kita Muhammad SAW. Jadi dihilangkan karena sudah diketahui. Wa'ukimal ma'ul. Dan ma'ul menduduki. Yaitu al-islam. Makomah kedudukannya. Fasorah marfu'an. Maka menjadi marfu. Ba'da'angkana mansuban. Setelah sebelumnya mansub. Dia menjadi marfu. Setelah sebelumnya mansub. Iya. Wa'gu'yirot ma'ahu. Dan diubah. Bersamanya suratul fi'ili. Bentuk fi'ilnya. Fasorah bunyal islamu. Untuk paham cerita penulis ini. Jadi asalnya. Beliau katakan asalnya adalah. Bana. Allahu. Ya. Al-islam. Islama. Dihilangkan lapat Allahu. Sehingga al-islamu maju ke situ. Paham kan? Menggantikan kedudukannya Allah. Ketika dia menggantikan kedudukannya Allah. Maka mengambil harokatnya. Jadi dari fatah menjadi dom. Dom. Karena dia ambil harokatnya itu. Dipaham kan? Mengambil kedudukannya. Setelah itu supaya beda dengan lafat fail tadi. Fi'ilnya diubah. Dari bana menjadi buni. Tadi bana yaknya diubah menjadi. Kan asalnya bana yak. Disorong. Tapi karena yak berharokat sebelum fatah diubah menjadi alif. Alif. Sekarang sudah menjadi buni. Buni. Berarti kembali. Iya kan? Bunia. Tahu kan? Bunial islamu. Itu ceritanya. Jelas ini? Itu yang belum sebutkan ceritanya. Terus. Tori kotu. Setelahnya adalah. Tori kotu. Tagyiri suratil fi'ili. Ma'ana ibil fa'il. Ini urusannya sorof. Tapi itu tadi. Kadang orang belajar nahawudasar. Belum belajar sorof. Sorof. Jadi perlu dikasih tahu. Cara perubahan bentuk fi'il. Ma'ana ibil fa'il. Bersama na'ib fa'il. Cara perubahannya. Ida kana madian jika fi'il madi. Yudommu awaluhu. Wayuksaru maku bela akhirin. Didoma awalnya. Dan dikasro apa yang sebelum. Akhirnya. Mudah sekali bagi antum ini insyaAllah. Contoh nah. Contoh. Duriba. Kutiba. Ukrimah. Anda harus tiga contoh ini. Antum bisa datangkan puluhan contoh. Ya kan. Karena tinggal dommu awal. Kasro sebelum. Akhir. Itu kalau madi. Kalau mudori. Wa'in idha kana mudori. Ya kanamu darian jika mudori. Yudommu awaluhu didoma awalnya. Wa'yukhtahu maku bela akhirin. Dan di fatah apa yang sebelum. Akhirnya. Contoh. Yudrobu. Yuktabu. Yukromu. Jelas kan. Jelas kan. Jelas ini labatnya. Jelas sekali. Antum bisa datangkan contoh lain. Misalnya. Yajilisu. Hmm. Apa. Yashrobu. Hmm. Apa. Yashrobu. 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 Madi ya. Yashrobu. A. Yashrobu. Gosala. Yagsilu. Yagsilu. Khoroja. 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 Yakhruju. Hmm. Khotala. Khotala. Yaktulu. 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 Mana'a. Mana'a. Yamna'u. Yamna'u. Dhaaba. Dhaaba. Hah. Yadha'bu. Hasuna. Peratau kan. Madi. Uba cepat. Beda tak? Pikir cepat. Hasuna. Hasuna. Hmm. Yahsunu. Yusinu. Yahsunu. Kaburo. 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 Yakburu. Yakburu. Sahula. Sahula. Hazina. Hazina. Yahzanu. Yahzanu. Yashulu. Paham kan? Mudah sekali. Itu caranya. Caranya. Aksamu na'ibul fa'il. Setelah itu tinggal pembagiannya. Kalau antum sudah tahu caranya dan bisa bedakan. Sudah selesai. Sekarang tinggal pembagiannya. Dia terbagi dua. Dia terbagi dua. Duhirun wa mutmar. Ada yang dhuhir, ada yang domir. Yang dhuhir nahu kolika. Yang dhuhir contoh ucapan kamu. Duriba za'idun. Mana na'ibul fa'il? Mana na'ibul fa'il? Za'idun. Wayud robu za'idun. Mana na'ibul fa'il? Wa ukri ma'amrun. Mana na'ibul fa'il? Wayukromu am'run. Mana na'ibul fa'il? Jelas sekali. Mudah. Belum contohkan setelah mati dan setelah mudah. Mudah. Asyaruhu syarah. Inko sama na'ibul fa'ili kamangkosamal fa'ilu. Terbagi. Inko sama saya terjemahkan ter. Karena wazan infa'ala. Atau masih ingat wazan infa'ala? Wazan infa'ala bermakna apa? Hasil dari pekerjaan sebelumnya diterjemahkan dengan awalan ter. Makanya ingko sama terbagi. Terbagi. Na'ibul fa'ili na'ib fa'il. Kamangkosamal fa'il. Sebagaimana terbaginya fa'il. Ila do'hirin wa mudmar. Ke do'hir dan domir. Fa'amma do'hiru ada pun yang do'hir. Fanahu qaulihi ta'ala maka contohnya firman Allah ta'ala. Duriba masalun. Ini contoh nyata di Quran. Tidak ada keraguan. Duriba masalun. Lihat. Wa qaulihi ta'ala dan firman Allah ta'ala. Yu'oropul mujrimun. Itu fi'il mudhari. Tadi fi'il ma'ati. Fa'kullun min. Maka setiap dari. Masalun. Wal mujrimun na'ibu fa'ilin. Itu na'ibul fa'il. Wahuwa marfu'un. Dan dia dirofa. Fi'kullihi. Pada firmannya. Masalun bidhommah. Dengan domah. Li'anna husmun mufrodun. Karena dia isim. Mufrod. Wa marfu'un. Fi'kullihi. Al mujrimun. Dan dirofa juga. Pada firmannya. Al mujrimun. Bilwawi. Dengan waw. Kenapa bisa? Li'annahu jam'u mudhakarin salimun. Karena dia adalah jama mudhakar. Salim. Jadi tergantung di tabel. Rofa nya dengan apa. Iya. Qaulah dan belau berkata lagi berikutnya. Wal mutmaru itna asyaro. Sama dengan fa'il. Domir ada dua belas. Sama dengan fa'il. Bedanya di fi'il. Bedanya di apanya? Di fi'il. Di sini tinggal antum buat majuhul saja. Jadi. Nahu kolika contoh ucapan kamu. Durip tu. Mana naibul fa'il? Tu. Durip na. Durip ta. Durip ti. Durip tu ma. Durip tum. Durip tunna. Duriba. Domir. Mustatir. Seperti fa'il. Seperti fa'il. Jangan lupa. Domir. Mustatir. Takdirnya. Hua. Duribat. Domir. Mustatir. Takdirnya. Hiya. Ah santum. Duriba. Duriba. Duribu. Duribna. Duribna. Na itu nun. Niswa. Jelas berarti? Mudah sekali. Asyarah-syarah. An-na'usani min aksami na'ibil fa'ilif. Jenis kedua dari pembagian na'ib fa'il. Al-mutmar domir. Waqademassala lahul musonifu bisu'arihi. Al-mukhtalifati. Waqademassala. Dan sungguh telah mencontohkan. Lahul untuknya al-musonifu penulis. Maksudnya itu kalau diterjemahkan perkata. Kalau kita terjemahkan persusunan. Penulis kodemus massalalahu. Penulis telah mencontohkan untuknya. Bisu'arihi. Dengan bentuk-bentuknya. Al-mukhtalifati. Yang berbeda-beda. Al-latiyang. Yari du'alayha. Yang dia datang diatasnya. Jadi nanti kalau datang na'ib fa'il berupa domir. Tidak keluar dari dua belas itu. Tidak keluar dari dua belas itu. Wa nahnu dan kami nadkurulaka akan menyebutkan kepada kamu. Misalan contoh minal quranil karim dari al-quranil karim. Karena contoh penulis bukan quran. Contoh yang diatas. Kami kata beliau akan mencontohkan untuk kamu. Contoh berupa al-quran, al-karim. Wa ku'afihi na'ibul fa'ili. Terjadi ada padanya na'ib fa'il. Ada padanya na'ib fa'il. Mudmaron berupa domir. Berupa domir. Wa huwa kalu ta'ala yatu firman Allah ta'ala. Wa kada ukhrijana min diyarina. Mana dia? Itu kan fi'il majuhul. Berarti nanya apa? Na'ib fa'il. Fa'kawluhu ukhrijana. Fi'ilun madin mugoyarus sigo. Fi'il madi yang diubah bentuknya. Fi'il madi yang diubah bentuknya. Wa na' dan na'nya. Domirun mutasilun mabaniun. Dia domir yang bersambung mabani. Fi'i mahalli roh'in na'ibu fa'ilin. Berada dalam kedudukan rohfa sebagai na'ib fa'il. Wa hakada yukolu fi'i rohbi. Bakiyatid domair. Demikian pula dikatakan. I'rob pada sisa domir. Tadi kan ada dua belas. Belum sebutkan cuma satu contoh. Demikianlah yukolu dikatakan. Fi'i rohbi pada irobnya. Bakiyatid domair. Sisa domirnya. Allah ti'yang dakaruhal musonifu. Yang disebutkan oleh penulis. Wa qada dakartu. Dan saya telah menyebutkan. Dalalata penunjukan. Kula domirin setiap domir. Fi'babil fa'il. Pada babnya fa'il. Iya kan? Maksudnya maknanya. Maksudnya penulis telah sebutkan di mana? Di bab fa'il. Selesai. Pembahasan na'ibul fa'il. Ini kita sudah tamat. Jadi pendek. Lebih pendek dari pembahasan siapa? Fa'il. Kan intinya adalah. Di fi'ilnya. Kalau antum bisa bedakan. Antara na'ibul fa'il dengan fa'il. Itu sudah aman. Dan untuk membedakannya di mana? Di fi'ilnya. Kalau fa'il, fi'ilnya apa? Kalau fa'il, fi'ilnya apa? Ma'lum. Kalau na'ibul fa'il. Majhul. Di situ pokoknya. Karena kalau antum bedakan. Dari sisi dia isim. Sama-sama isim. Iya kan? Sama-sama apa? Isim. Kalau antum bedakan dari sisi marfu. Sama-sama marfu. Iya kan? Jadi cara membedakannya di mana? Fi'il supaya cepat. Di fi'il supaya cepat. Selesai? Pembahasan. Kita cukupkan. Karena setelahnya adalah bab yang baru. Bab muqtada dan khobar. Insya Allah. Bagus kita ambil di pertemuan berikutnya. Muqtada khobar ini bukan hal yang baru ya. Antum bisa merojak sedikit di kitab yang sebelumnya. Supaya dia tidak terlalu sulit. Dipahami setelahnya. Kita usahakan satu kali pertemuan besok. Itu muqtada khobar. Kita usahakan. Karena mudah insya Allah. Karena kita cuma mengulang kedua kali. Apa yang kita telah ambil di buku sebelumnya. Ada pertanyaan? Silahkan muqtada khobar. Jadi. Itu kata al-islamu menduduki kedudukan Allah. Kan asalnya Allahu marfu. Banallahu al-islamah. Kan dia al-islamah mansuk. Asalnya kan. Kemudian menduduki kedudukannya yang marfu. Yaitu Allah. Nah. Maka dia menjadi apa? Ketika menduduki kedudukannya Allah. Maka dia menjadi apa? Marfu. Setelah sebelumnya. Sebelum dia marfu. Mansuk. Kan islamah. Tak ba'daan kana. Setelah sebelumnya. Sebelum dia menduduki kedudukan fa'il. Iya kan? Mansuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan gini. Asalnya kan banallahu al-islamah. Berarti islamah. Man. Mansuk. Ya. Setelah itu Allahunya dihapus. Fa'ilnya diubah. Fi'ilnya diubah. Menjadi bunia. Allahunya dihapus. Sehingga al-islamah. Sehingga al-islamah menduduki kedudukannya Allah. Maka tadinya islamah. Karena menggantikan Allah menjadi islamu. Mengambil harokatnya Allah. Nah. Jadi sebelumnya. Jadi sebelumnya mansuk. Menjadi marfu. Menjadi marfu. Setelah sebelumnya. Mansuk. Sebelumnya. Sebelum dia diubah. Paham Nabi. Ada lagi. Wa ukimal ma'ulu. Dan ma'ul menduduki. Makomahu kedudukannya. Iya. Kan ukimal ma'ul itu islam. Nah. Ukim menduduki. Makomahu kedudukannya. Indah kazar. Ada pertanyaan? Baik. Bagaimana kalau tidak ada semua harokatnya? Itu yang kita belajar tahu. Supaya dikasih harokat. Nah. Iya kan? Tentunya azhar. Nanti ditulisan. Kalau dia tulis. Bana. Ali Bengkok. Berarti ini bana. Kalau dia tulis ya. Berarti buni. Kan gak mungkin ya. Kalau sebelumnya fathah. Berarti buni. Ketika kasro. Berarti bu. Berarti kalma juhul. Bapak. Kata ini kunci ini. Ya atau alif. Kalau alif. Bana. Kalau ya. Buni. Itu urusannya soro. Setelah itu. Nahunya adalah kata setelahnya. Bapak. Bapak nazar. Nah itu cara pertama. Cara kedua. Arti. Kan. Banal Islam. Kan susah. Kalau bilang banal Islam. Islam membangun. Islam tidak bisa membangun. Ya kan. Islam itu dibangun. Nah kalau dibilang dibangun. Oh. Majuhul. Saya harus bilang bunia. Karena kalau dibangun. Majuhul. Bunia. Kalau membangun. Bana. Itu diarti nanti. Dan lagi Arjun. Terletak. Maka menjadi. Soro menjadi. Ada lagi. Mas Ibrahim. Mas Ibrahim. Betul. Betul. Kalau tidak ada fail. Maka dibuat majuhul. Misalnya gini mas. Ya. Kita bilang gini. Kita dibilang. Dalam kalimat. Kita contohkan dua ayat misalnya. Ini kan mas. Mencipta manusia. Mencipta manusia. Ada gak fail ini. Kan manusia gak bisa mencipta. Berarti ini apa ya. Yang cocok. Manusia diciptakan. Berarti. Sudah kasih. Apa. Begini. Langsung. Ya kan mas. Ya iu halatina amanu. Kutiba. Ini kan. Langsung begini mas. Asyam. Asyam. Sekarang kan ini. Ini kalimat mas. Atas kalian puasa. Atas kalian puasa. Ini kan. Wajib. Atas kalian puasa. Ada yang mewajibkan disebutkan di kalimat. Tidak ada yang mewajibkan kan? Tidak ada kan? Berarti kalau tidak ada itu? Kan begitu ya menggantikan. Berarti kalau dibilang menggantikan berarti ini harokatnya apa mas? Ya kutiba. Itu puasa diwajibkan atas kalian. Kan gampang mas. Kalau tidak ada fail, kan naibul fail yang ada. Kan pengganti fail. Kan sudah dibilang dari awal. Kalau ada fail, pasti tidak ada naibul fail. Berarti kalau tidak ada fail? Kalau tidak ada fail, siapa yang ada mas? Naibul fail. Nah kalau ada naibul fail, fiilnya harus dibaca apa? Baca majuhul. Kan pengganti gampang ini? Ya dorobah. Dorobah terus. Itu kekerasan. Ada lagi? Assalamualaikum. Temanmu tadi di sampingmu sama pertanyaannya. Kasih dulu putuhin. Itu namanya mulut ke mulut. Seri bilang tadi temannya sampingnya, seorang menjadi. Sibuk tadi? Masya Allah. Mereka lagi? Mereka lagi? Dorobah kan alif, saudara. Kan tidak perlu. Kan fa'innya siapa? Alif. Ya kan? Fa'innya alif. Dorobah, pa'anya itu tatanisakina. Dorobah baru alif. Ada lagi? Memang filamar tak terbangi. Ada enggak pembagian filamar kemaklum dan majuhul? Tidak ada. Kata kerja perintah tidak terbagi. Gimana caranya? Uktub. Tulislah. Gimana itu? Bila. Ditulislah. Gitu. Tidak ada. Yang terbagi itu memang hanya madi dan mudari. Kemaklum dan majuhul. Amr tidak. Filamar itu satu pola. Satu bentuk. Makanya kalau antum hafal filamar disorof, itu sudah selesai. Ada lagi? Alhamdulillah. Baik. Kita cukupkan insyaAllah. Besok kita masuk di muktadah khobar. InsyaAllah ta'ala. Subhanahu alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.